Intro Baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Anissa Mudiatul Husna Di mata pelajaran matematika wajib kelas 11 Perlu diketahui, hari ini adalah pertemuan terakhir untuk materi barisan dan deret Sehingga saya akan membahas soal-soal dan pembahasan Perlu diketahui, saya menggunakan soal-soal dan pembahasan di website tanitana.com Sehingga nanti kalian bisa akses secara mandi di rumah Oke, langsung saja menuju ke soal nomor 4 Misalkan diketahui barisan aritmetika dengan UN adalah suku ke N Jika diketahui U2 ditambah U15 ditambah U40 hasilnya adalah 165 Maka U ke 19 adalah Oke, jika ada soal seperti ini Kalian ingat kembali rumus barisan aritmetika Rumusnya adalah UN sama dengan A plus N minus 1 kali B Nah, sehingga kalian bisa gunakan rumus ini Untuk menyelesaikan soal ini Memanfaatkan dari apa yang telah diketahui di soal Sehingga diketahui U2 ditambah U15 ditambah U40 sama dengan 165 Kalian gunakan rumus ini untuk menjabarkan U2 Oke, A ditambah 2 minus 1 kali B Berarti hasilnya adalah A plus B Kemudian yang kedua yaitu U15 A ditambah 15 minus 1 kali B Hasilnya adalah A plus U40 Kemudian yang ketiga U40 Jadi A ditambah 40 minus 1 kali B Hasilnya adalah A plus 39 B Nah, seperti ini Nah, ketiga ini Nanti kalian bisa gunakan dalam Apa namanya, persamaan yang tadi diketahui di soal Nanti sama dengan 165 begitu ya Oke Nah Nah, seperti ini ya Jadi U2 ditambah U15 ditambah U15 ditambah U40 sama dengan 165 Kalian masukkan tadi yang telah di Kalian uraikan tadi ya Sehingga A plus B ditambah A plus 14 B ditambah A plus 39 B sama dengan 165 Nah, kemudian kalian jabarkan Untuk yang variable yang sama yaitu A kalian sederhanakan Kemudian variable B juga kalian sederhanakan Kemudian Karena ini nilainya masih besar ya Sehingga kalian bisa bagi dengan 3 Seperti itu Nah, sehingga menghasilkan A plus 18 B sama dengan 55 Seperti itu Nah, karena disini tadi pertanyaannya U19 ya U19 itu adalah A plus Nnya 19 minus 1 ya Kali B Nah, sehingga kan A plus 18 B ya Nah, A plus 18 B ini tidak lain adalah 55 ini Nah, seperti itu Sehingga U19 adalah 55 Seperti itu ya Oke, jelas ya Lanjut ke soal selanjutnya Misalkan UN Menyatakan suku PN suatu barisan geometri Ya, jika tadi adalah aritematika Sekarang soal tentang barisan geometri Jika dia ketahui U5 sama dengan 15 Nah, U5 sama dengan 12 Dan log U4 Ditambah log U5 Dikurangi log U6 Sama dengan log 3 Maka nilai U4 adalah Oke Kita ingat kembali Rumus UN geometri Ya Rumus UN geometri Adalah A dikalikan dengan R Pangkat N minus 1 Nah, ini yang akan kita gunakan Jika diketahui U5 sama dengan 12 Nah, ini adalah model yang dapat kita pakai ya Jadi U5 Sama dengan 12 Kita bisa masukkan di rumusnya ya A kali R Nah, dengan N-nya 5 Dikurangi 1 Ini menghasilkan 12 Seperti itu ya Sehingga 12 Sama dengan A kali R pangkat 4 Ini kita bisa jadikan model ya Nah, diketahui di soal Bahwasannya log U4 Ditambah log U5 Dikurangi log U6 Sama dengan log 3 Nah, kalian bisa ingat kembali Sifat-sifat logaritma ya Bahwasannya Sifat-sifat logaritma ini Jika ada Penjumlahan Ataupun pengurangan Dengan basis yang sama Ini kan log semua ya Basisnya 10 semua Sehingga kalian bisa Sederhanakan Persamaan ini Menjadi bentuk Perkalian dan pembagian Kenapa? Karena disini ada Penjumlahan dan pengurangan Jadi kalian bisa ringkas Menjadi perkalian dan Pembagian Jadi Log U4 Dikali U5 Dibagi dengan U6 Nah, ini Sama dengan Log 3 Nah, seperti ini Nah, nanti Gunakan rungus Atau gunakan Sifat dari logaritma juga Ya, karena ini Kiri dan kanan Sudah sama-sama Log ya Sehingga kalian bisa Hilangkan Lognya Tinggal U4 Kali U5 Dibagi dengan U6 Sama dengan 3 Seperti itu Oke, kita lihat ya Nah, seperti ini Log U4 Ditambah log U5 Diurangi Log U6 Nah, kita ringkas Seperti tadi ya Jadi Log U4 Dikali U5 Oke Log U4 Dikali U5 Dibagi dengan U6 Sama dengan Log 3 Nah, artinya kita bisa Hilangkan lognya Kemudian tinggal Numerusnya saja U4 Kali U5 Dibagi U6 Sama dengan 3 Seperti itu ya Kita ingat Kembali tadi Rumus UN-nya ya Sehingga A Kali R Pangkat 3 Kemudian Dikali dengan A Kali R Pangkat 4 Dibagi A Kali R Pangkat 5 Sama dengan 3 Seperti ini Nah, seperti ini kan berarti Bisa diseradakan ya Untuk A dan R Nah, sehingga Menghasilkan A Kali R Pangkat 2 Sama dengan 3 Nah, seperti ini Dari yang Suku kelima tadi U5 tadi Kalian tadi Sudah mendapatkan Persamaan ya A Kali R Pangkat 4 Sama dengan 12 Ini juga ada Persamaan baru Yaitu A Pangkat A Kali R Pangkat 2 Sama dengan 3 Dari sini Kalian bisa Eliminasi ya Bisa dibagi Bisa dibagi Bisa dibagi lah ya Jadi A Kali R Pangkat 4 Sama dengan 12 Ini nanti kalian bisa Bagi dengan A Kali R Pangkat 2 Sama dengan 3 Sehingga nanti A nya dicoret Tinggal R nya Pangkat 2 Sama dengan 4 Nah, seperti itu Maka nanti kalian bisa Hasilkan R nya 2 Dan A nya adalah 3 Per 4 Sehingga Tadi pertanyaannya U 4 Pertanyaannya U 4 Nah, kalian bisa Masukkan A Dan R nya Sehingga menghasilkan 6 Seperti itu Oke Lanjut di soal Selanjutnya Yaitu Soal nomor 6 Misalkan Diketahui Suku ke 3 Dan Suku ke 8 Dari suatu Barisan aromatika Berturut-turut Adalah 2 Dan Men 13 Jumlah 20 Suku pertama Suku tersebut Adalah 0 Aromatika Kalian bisa Langsung Masukkan U Ketiga Yaitu A Plus 3 Kurangin 1 Berarti 2 Kali B Ini Persamaan Pertama Kemudian Suku ke 8 A 8 Kurangin 1 Berarti 7 Kali B Ini adalah Persamaan Kedua Nah Ini Diketahui Di soal Bahasanya U3 Ini Hasilnya Adalah 2 Suku ke 8 Adalah Min 13 Nah Pertanyaannya Suku ke 20 Jumlah 20 Suku pertama Artinya Berarti Deretnya Deret 20 Ini Tinggal Dipasukkan Rumus Deret Aritematika Coba Kita Cek Rumus Deret Aritematika Yaitu N Per 2 N Per 2 Dikali 2A Plus N Min 1B Nah Jadi Sebelum Masuk ke Sini Nanti Dari 2 Persamaan Yang telah Kalian Ketahui Tadi Kalian Bisa Eliminasi Untuk Menemukan Nilai A nya Berapa Dan Nilai B nya Berapa Nah Kan Cara Eliminasi Produksi Sehingga Disini Diketahui Atau Dapatkan A nya 8 Dan B nya Min 3 Nah Dari Sini Kalian Bisa Masukkan Ke Rumus Deret Aritematikanya Sehingga Menghasilkan Nilai Min 410 Seperti Itu Sudah Sekali Ya Oke Next Di Soal Selanjutnya Jika Suku Pertama Barisan Aritematika Adalah Min 2 Kemudian Bedanya Adalah 3 Sn Adalah Jublahan N Suku Suku Pertama Deret Aritematika Tersebut Nah Jika Diketahui Sn Plus 2 Dikurangi Sn Menghasilkan Nilai 65 Maka Nilai N Adalah Nah Kita bisa Tarik Informasi Ya Dari Soal N N N Adalah Min 2 Kemudian Bedanya Adalah 3 Diketahui Dari Soal Yaitu Sn Plus 2 Dikurangi Sn Sama Dengan 65 Nah Tadi Rumus Sn Adalah N Per 2 2 A Plus N Min 1 B Kalian Bisa Gunakan Pemuf Ini Dan Gunakan Persamaan Yang Telah Diketahui Di Soal Nanti Bisa Gunakan N Yang Pertama Yaitu N Plus 2 Kemudian N Yaitu N Itu Sendiri Ya Oke Kita Lihat Nah Seperti Ini Jadi Oke Tidak Lupa Saya Tulis Kembali Sn Yaitu N Per 2 2 A Plus N Min 1 B Ini Adalah Rumus Diat Aritematika Ya Nah Jadi Kalian Gunakan Yang Pertama N N Kalian Ganti Dengan N Plus 2 Ya Jadi Ini N Plus 2 Per 2 Ya Ini Dia Kemudian 2A Plus N Plus 2 Min 1 Kali B Kemudian Dikurangi Dengan Ketika N Yaitu N Seperti 1 Ya Sama Dengan N 65 Kemudian Kalian Bisa Sederhanakan Ya Kalian Cabarkan Nah Seperti Seperti Ini Maka Bentuk Persamaan Yang Terakhir Yaitu Nah Ini Ya 3N Kuadrat Ditambah 5 Kurangi 2 Dikurangi 3N Kuadrat Tambah 7N Sama Dengan 130 Ini Kan Bisa Habis Ya 3N Kuadrat Dikurangi 3N Kuadrat Sehingga Menghasilkan 12N Sama Dengan 32 Seperti Itu Ini Kurang N Harusnya 5N Jadi 5N Ditambah 7N Hasilnya 12N Kemudian Ruas Kanan Adalah 132 Kurang 132 Sehingga Menghasilkan N Adalah 11 Seperti Itu Maka Jawabannya Adalah Yang A Baik Mungkin Untuk pertemuan Kali ini Saya cukupkan Sampai Disini Kalian Bisa Coba Kerjakan LKS Halaman 19 Kalian Kerjakan Nomor 6 7 10 12 Dan 13 Kalian Coba Kerjakan Nomor 6 7 10 12 Dan 13 Kalian Kerjakan Di Lembar Kertas Kemudian Kalian Bisa Kumpulkan Maksimal Minggu Depan Hari Rabu Pukul 15 00 Saya tunggu Di baja saya Selamat Belajar Selamat Menyimak Dan Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh